Dan untuk informasi terkini terkait peresmian kereta bandara oleh Presiden Jokowi, kita bergabung dengan Arinda Wicaya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangkarang, Banten. Selamat siang Arinda Wicaya. Bagaimana acara peresmian di sana? Apakah sudah selesai digelar? Arinda. Pada pagi hari ini, lebih tepatnya pukul 9 pagi hari tadi, Presiden Jokowi Dodo hadir untuk memberikan kata sambutan dalam rangka peresmian kereta bandara. Dalam sambutan ini, beliau mengatakan harapan beliau agar kereta bandara dapat membantu menguraikan kemacetan di Jakarta. Terutama nanti bila kereta bandara sudah terintegrasikan dengan moda transportasi lainnya, seperti LRT atau MRT. Usai kata sambutan dari Presiden Jokowi Dodo, bersama dengan beberapa menteri lainnya pergi untuk meninjau kereta bandara. Mereka berangkat dengan kereta bandara dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Sudirman Baru. Dan permisa perlu diketahui bahwa dengan peresmian ini, harga tiket promo yang tadinya diberlakukan yakni Rp30.000 sudah resmi usai, yang artinya para penumpang akan dikenakan tiket harga normal yaitu Rp70.000. Tapi sejauh ini terlihat banyak sekali penumpang yang antusias untuk menaiki kereta bandara dari arah bandara menuju Sudirman Baru. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa penumpang dan mereka tampak sudah cukup puas dengan fasilitas yang diberikan dan juga dengan integrasi antara Skytrain dan kereta bandara. Sejauh ini kereta bandara ada 10 rangkaian, satu rangkaian memiliki 6 gerbong dengan total kapasitas 272 penumpang dalam sekali angkut. Untuk waktu tempuhnya adalah 55 menit dari arah bandara menuju Sudirman maupun sebaliknya. Untuk rutenya sendiri pun lantaran adanya proyek renovasi, maka kereta bandara untuk sementara ini hanya melayani rute Stasiun Sudirman Baru, Stasiun Batu Ceper, dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta. Bila sesuai dengan rencana, maka nantinya kereta bandara akan berhenti di Stasiun Manggara dan melewati Stasiun Duri. Demikian Fandi.